Jadi karena pagi hari, jadi belum kelihatan tanda-tanda keramaian ya. Suasana Pantai Citepus di pagi hari nampak kosong. Bagi yang ingin sekedar nyantai, menyantap, ataupun meminum kopi, ataupun sambil menikmati suasana pagi ataupun sore hari, ini salah satu tempat yang cocok sih buat teman-teman kunjungin. Nah ini ada beberapa peringatan. Nih yang paling digarisbawahi, jangan buang sampah di pantai teman-teman. Itu agar tidak mengurangi keindahan pantai yang kita kunjungin. Jadi tetap buanglah sampah pada tempatnya. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum. Balik lagi di channel Maman dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selalu support channel Maman TV ya sampai hari ini. Oke, di video kali ini ya mumpung ini kerja masuk siang. Jadi di pagi hari Maman coba lihatin ke teman-teman ya. Suasana Pantai Citepus di pagi hari. Nah ini suasana jalannya Maman lihatin terlebih dahulu. Dan tempatnya ada di seberang kantor Kepala Desa Citepus ya teman-teman. Jadi ini pantai yang memang gak terlalu jauh dari tempat kerja di Jalan Siliwangi ataupun di beberapa ratus meter dari proyek Alun-Alun Gado Bangkong yang Maman selalu bikinin ataupun update video terbarunya ya. Nah ini ada Pantai Citepus yang bisa teman-teman kunjungin kalau sekalian mau lihat progres Alun-Alun Gado Bangkong hanya mungkin sekitar 5 menitan lah dari Alun-Alun sampai sini. Nah ini pintu masuknya. Jadi karena pagi hari jadi belum kelihatan tanda-tanda keramaian ya di hari ini. Dan kondisi parkiran pun gak ada yang jaga parkir. dan juga motor yang parkir pun ya bisa dibilang hanya 1-2 aja. Nah ini pintu masuknya teman-teman. Dan ada kayak gajebo mungkin ya. Tempat istirahat lah pokoknya seperti itu kira-kira. Nah ini vlog tipis-tipis judulnya. Dari sini kelihatan landmark Pantai Citepus. Dan disambut sama penyu apa kura-kura nih? Penyu ya kayaknya. Seperti ini. Dan begini dia. Suasana Pantai Citepus di pagi hari. Nampak kosong. Kosong ya dari ujung sana tuh. Bisa teman-teman lihat sampai ke ujung sana. Kosong seperti ini. Dan kursi-kursi ataupun meja-meja yang punya pedagang ya. Yang biasa dikunjungi. Yang biasa dipakai sama para pengunjung ini. Nampak masih seperti ini karena yang jualannya pun ataupun pedagang-pedagangnya pun mungkin belum ready atau belum siap ya. Masih pagi hari. Mang Men coba jalan lewat mana ya jalannya? Kemana dulu nih? Kemana dulu. Kesini dulu deh. Ke bagian yang deketnya dulu. Nanti kita kesana. Sebenarnya sebelumnya Mang Men pernah bikin juga video vlog disini. Ketika baru beberapa bulan ya. Pindah kerja ke Pelabuhan Ratu. Nah ini Mang Men coba update lagi ataupun ya. Coba liatin lagi suasana di Pantai Citepus. Mungkin buat teman-teman juga yang mau liburan ke Pelabuhan Ratu. Ini salah satunya Pantai Citepus bisa dikunjungin ya teman-teman. Bagi yang ingin sekedar nyantai, menyantap, ataupun meminum kopi, ataupun sambil menikmati suasana pagi ataupun sore hari. Ini salah satu tempat yang cocok sih buat teman-teman kunjungin. Kalau disini sudah ready nih kursi sama mejanya nggak dijungkir balikin. Kelihatan ya. Ada yang sudah buka juga tuh seperti ini teman-teman. Jadi ya teman-teman tinggal pilih mau dimana tempat bersandar ataupun tempat bersantai ya. Seperti itu teman-teman. Sepertinya ya seperti ini aja. Kita lanjut deh jalan ke bagian sana ya teman-teman. Apakah ada yang menarik? Kita lihat nanti sama-sama. Terima kasih telah menonton! Oh ini ada toiletnya teman-teman. Toilet atau teman-teman kamar mandi. Oh jadi kalau kita habis main di pantai nih, kalau mau ke toilet atau ke kamar mandi. Ini cukup dekat nih. Wow, 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 wow. Ini ada menara pandang teman-teman. Wuh, kita nggak bisa naik. Wuh, dijaga. Namun dihalangin. Hah! Seperti ini suasananya teman-teman. Di pagi hari. Pantai Cetepus, Pelabuhan Ratu. Di jam 7 pagi ya. Ini ada toilet itu sebelah sana. Kita lanjut jalan lagi. Nah ini ada beberapa peringatan. Pantai RTA Cetepus ataupun Pantai Ruang Terbuka Hijau Cetepus ya. Peringatkan keselamatan pantai. Pantai ini banyak menelan korban. Dilarang berenang tanpa ada pengasuhan petugas lifeguard. Pimpinan rombongan atau orang tua agar turut mengawasi kegiatan pesertanya ataupun keluarganya dalam melakukan aktivitas di pantai dan berenang. Jangan melakukan upaya pertolongan terhadap korban tenggelam. Terlebih tidak mengenal atau menguasai arus maupun ombak. Patuhi himbawan petunjuk petugas lifeguard agar aktivitas peserta Anda dan keluarga aman. Dilarang berenang di area yang ada rambu ataupun bendera peringatan warna merah. Berenanglah di antara bendera merah kuning sebagai tanda aman dan petugas lifeguard. Perhatian, jaga kebersihan dan jangan buang sampah di pantai. Nah seperti teman-teman. Yang paling digarisbawahi, jangan buang sampah di pantai teman-teman. Ya seperti itu agar tidak mengurangi keindahan pantai yang kita kunjungin. Jadi tetap buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kita lanjut jalan lagi. Jadi sudah ada himbawan atau peringatannya juga apa yang harus dipatuhi ya di pantai ini. Kita lanjut jalan lagi. Ini mungkin ruang terbuka hijaunya ya teman-teman. Mungkin ya. Sekarang bisa teman-teman lihat ini kondisinya seperti ini. Ini nggak tahu nama bangunannya apa. Tapi yang jelas ada satu yang ini nih. Sama dua yang di depan. Dan di kiri kanan ini ada pepohonan. Bukan pepohonan sih. Tumbuhan ya mungkin ini salah satu ruang terbuka hijaunya. Seperti itu teman-teman. Kita jalan deh. Jalan dari sini. Nah. Ini yang kedua. Ya mungkin salah satu tempat bersantai juga. Apalagi sekarang di musim hujan ya teman-teman. Jadi yang ya bisa bertuduh di sini. Biarpun kalau hujan angin ya tetap aja nggak bisa melindungi kita dari derasnya air hujan. Tapi ya seenggaknya kita bisa ya sedikit lah. Tidak terlalu kebasahan. Ya suasananya seperti ini. Oke teman-teman. Nah di sini pun ini ruang terbuka hijau. Tapi bisa teman-teman lihat. Ini kondisinya rumput-rumputnya seperti ini. Bahkan bisa dibilang. Gundul ya. Oke teman-teman seperti itu. Kurang lebih suasana di pagi hari ini. Kita balik lagi ke tempat awal pertama. Mamiin mulai bikin video. Ruang terbuka hijau. Pantai Citepus. Oke teman-teman. Seperti itu aja suasananya. Seperti itu aja videonya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi Mamiin informasikan. Bisa jadi rekomendasi ya teman-teman yang mau berkunjung ke Pelabuhan Ratu. Ini Pantai Citepus. Bisa dikunjungin sama teman-teman. Ataupun sama keluarga tercinta di rumah. Ya seperti aja suasananya. Mamiin. Lanjut. Kita kembali kepada kenyataan. Kembali bekerja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terakhir dari Pantai Citepus. Pelabuhan Ratu. Mamiin pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke guys. Jangan lupa subscribe guys. Mangmen TV. Oke. 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 Terima kasih.